selamat menikmati orang Vietnam tapi fasih bahasa Melayu macam mana rupanya kan, kita tak tahu lah banyak orang, ya kan, orang-orang luar yang belajar tentang bahasa kita bahasa Melayu, bahasa Indonesia bahasa Malaysia, dan bahasa-bahasa yang lain, tapi kita kagum, kita bangga apabila kan, bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia, bahasa Malaysia yang mereka pelajari dan mereka juga fasih dalam berbahasa Masya Allah, banyak juga orang-orang asing yang tinggal dekat negara kita, kadang Indonesia ataupun Malaysia, mereka macam tak tahulah, tak nak belajar macam tu tapi, orang-orang yang tinggal dekat luar sana tu belajar bahasa kita, terbaik memang ok, jom kita tengok videonya guys let's go ok, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe siapa sangka ketika melancong ke luar negara, seorang lelaki telah bertemu dengan seorang gadis dari Vietnam yang fasih bertutur dalam bahasa Melayu dia berasa kagum melihat kebetahan gadis itu, malah kelakuan si gadis yang bersahaja bertutur dalam bahasa Melayu, turut menarik perhatian orang ramai di situ difahamkan gadis yang bernama Lily ini, bukan sahaja fasih berbahasa Melayu, malah dia juga boleh bertutur dalam beberapa bahasa asing yang lain termasuklah Korea, Jepun dan bahasa Inggeris kemudian si gadis bertutur berbagai bahasa adalah dengan berinteraksi bersama pelancong dari luar negara ketika berniaga, berikut adalah rakaman menarik tentang si gadis Vietnam ok wow jadi kayak kita ngomong sama orang Malaysia gitu guys bahasa dia tu macam dah fasih sangat dia biasa bercakap Melayu macam tu lah saya pun macam ni kan bahasa Melayu saya pun sikit-sikit lah tak pandai macam akak ni akak ke adik ke Lily ni eh, the best lah dia cakap boleh makan lah boleh dan kalau orang nak minum kopi ke apa dekat fast the fridge tu ada tempat yang ni kopi tu kalau kat sini susah juga nak cari korang nak penuh melayu kan tapi kat sana seorang masaknya seorang orang dah paling cakap dia boleh melayu kat tu tu Ho Chi Minh sini kat Danang ni first time lah ni awak orang Yatnam saya asal orang Danang tapi dulu dia boleh segera dekat kopi jadi kita tarik buat keluar baik so dah pandai lah ok dah kahwin ke belum dah kahwin ke belum belum lagi belum lagi kalau ambil berapa tak ada lah tak kena bayar lah kalau kita boleh kaki RM5 lah RM5 dia naik kaki je macam tu lah kesya pasih betul lah tak payah viral titik ke Vietnam cakap Melayu dia lah Vietnam cakap Melayu dia lah oh ya lah habis kamu aku sikit tengah free oil kita jumpa Vietnam first cakap Melayu sikit sikit orang yang biasa dekat macam ni kan ada orang Melayu ada orang Melayu betul 70% kan orang pandai cakap Melayu kalau kat sini susah juga nak cari orang yang pandai cakap Melayu kan tapi kat sana 10 orang masukin 9 orang dah pandai cakap yang saya jumpa masih bahasa Melayu oh ramai lah dah masuk dekat 98 tahun dah orang basi bahasa Melayu suara sedih orang Melayu alright tak ada seleng tak ada seleng danang tak ada macam seleng seleng tu tak ada dia memang full macam Melayu Allah seronoknya kan saya pun macam untuk bahasa memang tertarik macam tu saya ada beberapa mempelajari macam tu kan sebenarnya bukan mempelajari khusus tapi kerana macam kita ada kawan macam tu yang boleh cakap Sunda boleh cakap Jawa boleh cakap macam-macam bahasa ada Bangladesh Pakistan macam tu ada sikit-sikit masa tu memang tak sempat untuk belajar tapi dengar-dengar macam tu tanya-tanya kalau kita nak belajar bahasa tu kita kena praktek macam tu lah kalau kita macam kawan kita tu boleh bahasa yang kita faham nanti kita boleh tanya-tanya lah lepas tu kita boleh cepat faham macam tu ok selanjutnya guys di sini ada sebuah video juga yang viral gara-gara kafeteria tutup pelajar universiti kelaparan menangis bukan sebab lapar tapi hal ini yang terjadi langsung saja kita play videonya let's go baru-baru ini tulang satu video memapakan seorang mahasiswa di sebuah universiti tempatan menangis kesedihan gara-gara kelaparan selepas seharian tidak makan ikuran daripada kafeteria di tempat tersebut telah tutup pelajar berkenaan mendakwa dia terpaksa pulang awal ke kampus kerana pihak universiti meminta penutupnya untuk melaporkan diri namun begitu tidak dinyatakan universiti mana pelajar itu melanjutkan pelajaran melalui rakaman video yang dikongsikan dia mengakui bernasib baik apabila seorang pelajar senior membelikan makanan yang dibungkus dari kedai luar kerana kasihan dengan nasibnya pada ahad lepas difahamkan pelajar tersebut memuat naik video berkenaan bagi mengucapkan terima kasih kepada pelajar senior tersebut selain itu dia meminta agar pihak universiti turut menyediakan tempat makan sekiranya ingin pelajar pulang lebih awal semalam saya dah tak makan satu hari tak makan itu bukan tak ada duit tapi sebab cafe tak buka you know what universiti ini suruh kita masuk tapi dia tak nak buat online dua dengan tiga tapi makanan semua tak ada kat dalam habis itu student yang masuk ni nak makan apa so saya sangat terharu sebab adik akak ketinggalan tu tanya saya makan ketak kalau dah balik senior tak buka pasal saya cakap dah ada ismail saya tak makan pasal saya sangat terharu dia berikan dan saya nak bayar pun dia kata tak bayar dia terus pergi dia banyak bayar cuba terus saya nak cakap kat pihak universiti kalau tak nak buat kelas online dua dengan tiga bulan tu boleh dah suruh paksa student masuk tu sediakanlah no 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 ok apalah ni bila cikgu tak pakai masuk lagi masrama kita macam orang baru kita macam orang barulah yeah iyalah masa tak boleh kalau takkan train lah kalau takkan terikat kan boleh semua wow cerdik juga kan kisah cerdik especially untuk student bila kita keluar makan tak salah kalau keluar makan banyak je makanan yang murah tapi untuk menjimatkan duit jangan jangan order air manis jangan order milo jangan order air minuman bergas jangan order sirap minum air kosong atau air suam sahaja percayalah banyak berduit betul alright guys selesai videonya dari itulah tadi ya guys ya jadi abang tadi tu bukan nangis karena tak makan terharu dengan istilahnya seniornya dengan kakak kelasnya yang peduli sama dia guys wow menyentuh banget ya Allah terbaik terbaik memang kalau kita apa ya guys ya kadang ya kita tak tahulah macam mana pun kalau dah tutup tu tapi setidaknya kan boleh bawa biskuit ke bawa makanan-makanan ringan macam tu lah untuk mengobati lapar kita macam tu biasa kalau saya tu ada snek macam tu lah guys ya yang kita bawa mestinya tapi kalau dekat college tu tak boleh dekat universiti tak boleh bawa magi ke apa ke nah tak faham lah kalau dekat asrama tuh biasa ke dalam kan oke dan itulah pengalaman yang biasa mereka lalui ya kita juga pasti melaluinya saya juga pernah mengalami seperti itu ya kan dan mungkin banyak lagi orang di luar sana yang akan mengalami hal itu juga tapi kita masih beruntung lah ya kan kita masih bisa menahan lapar satu hari dua hari mungkin tapi saudara-saudara kita di luar sana yang tidak ada makanan bisa sampai satu bulan hanya minum air hanya makan macam roti kering dan lain sebagainya tidak makan seenak kita maka patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan apa yang Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat besar di negara kita ini Indonesia dan juga Malaysia negara Brunei Singapura Thailand Taiwan dan semualah negara-negara yang kita masih bisa bebas untuk istilahnya membeli makanan itu sedangkan saudara-saudara kita di sana banyak yang kelaparan Allah akbar oke itu saja video kali ini guys terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai dan sayang Allah SWT amin amin ya rabbal alamin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati